salam jumpa hobi service laptop kita praktikum kedua bagaimana mengganti baterai yang sudah soak ya dan membersihkan merawat laptop antara lain kipas pendinginnya ini laptop kita sudah nggak bisa mecar ya baterainya karena cepet habis dan suka kedip-kedip kalau kepanasan jadi kita bongkar dulu pertama ya buka baunya cacungkir pakai pembuka HP juga sama bisa ini ini Lenovo T480s ya baterainya sudah internal dan tipis nah ini ternyata kipas pendinginnya banyak debu kita bersihkan termasuk soket RAMnya RAMnya kita copot kita bersihkan karena bisa mempengaruhi performa ya bahkan bisa mati kalau banyak kotoran ya ini IC IC MOSFET untuk dayanya ya Anda harus koleksi untuk bisa service laptop membuka counter service laptop dan HP ya IC IC sekarang saat ini di laptop Lenovo T480s dan sejenisnya itu sudah kecil-kecil ya SMD ya kapasitor-kapasitor Anda kita harus koleksi kita akan coba ganti baterai internalnya ini kita 13 volt ya harganya lumayan tapi bagus daya tahannya bisa sekitar empat jam 13,2 volt Hai Oke Anda copot dulu bautnya Hai nanti tarik angkat ke atas konektornya akan terlihat ini kita bersihkan juga kepas pendingin kita semprot Hai biar enggak berdebu kalau banyak debu dia putarannya kurang kencang akibatnya enggak bisa menurunkan suhu lalu dia akan mati Hai ini baterai internalnya ya RAMnya ini jika mau ditambahkan juga bisa umumnya dua kali dari yang ada bisa misalnya 16giga jadi 32gb biasanya masih despair satu slot RAM ukurannya harus sesuai ya misalnya DDR4 Oke rekan-rekan bisa pesan komponen service laptop dan PC di kita Terima kasih Okay Hai Terima kasih. Ini contoh IC MOSFET POWER LAPTOP. Alhamdulillah sudah hidup dan bisa nge-charge ya. Kelihatan di sini ada gambar charging-nya dan tidak kedip-kedip. Biasa penyakitnya Lenovo kalau kepanasan, misi dia kedip-kedip mengganggu sekali. Terima kasih.